Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas hari ini. Program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Zinita Putri. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyediakan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on with this channel News Point. Pelaksanaan Konstitusi Lau, festival yang berlangsung setiap tahun, mendapat apresiasi dari Wakil Rektor 3UB, Dr. Setiawan Urjaya Sakti. Pada pembukaan CLFES 2023 yang berlangsung di studio UB TV, Setiawan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang selalu mendukung CLFES setiap tahun. CLFES menjadi salah satu kompetisi bergensi di Fakultas Hukum UB yang diikuti oleh Delegasi Fakultas Hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ajang CLFES yang diadakan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum FHUB merupakan salah satu ajang tahunan yang berjalan dengan konsisten. Kegiatan yang didukung oleh Mahkamah Konstitusi ini merupakan kompetisi dalam ilmu hukum yang diikuti oleh berbagai delegasi mahasiswa Fakultas Hukum dari perguruan tinggi di Indonesia. Pada masa pandemi, di saat banyak kegiatan didiadakan, CLFES juga tetap berjalan sehingga hal ini mendapat pujian dari Wakil Rektor 3UB, Dr. Setiawan Urjaya Sakti. Kegiatan CLFES ini, apabila saya ikuti, dari tahun ke tahun merupakan sebuah kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan oleh FKPH, Forum Kajian dan Penelitian Hukum. Saya selalu mengikuti pertembangannya, paling tidak sejak tahun 2019. Selalu CLFES terselenggara, tidak peduli itu ada pandemi atau tidak, terus ada. Dan ini tentunya merupakan suatu hal yang sangat perlu diapresiasi dan perlu dipertimbangkan dan perlu dipertahankan untuk terus hadap. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk mengasah kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum dalam kajian konstitusi dan lainnya, sehingga mampu memunculkan calon pakar hukum baru di masa yang akan datang.